Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Lahawla walauwata'ila billah waba'ad Sahabat bunda yang insya Allah dirahmati oleh Allah Dalam rumah tangga yang namanya berselisih paham Bahkan sampai bertengkar Tentu sangat wajar Dan umum terjadi di hampir semua pasangan yang ada di dunia ini Ya hanya saja bagi pasangan yang baru menikah Terkadang belum terbiasa untuk memanage suatu masalah Sehingga tidak heran banyak masalah kecil yang kemudian menjadi besar Karena ego mereka masing-masing Mau bukti? Ya coba saja cek berapa banyak kasus perceraian di Indonesia Yang mana umur pernikahan mereka tergolong masih seumur jagung Faktanya sangat banyak Ya meski begitu bukan berarti yang usia pernikahannya sudah tua Kemudian terbebas dari masalah Jawabannya adalah tidak Ya justru semakin tua usia pernikahan Semakin kompleks masalahnya Dan jika hal tersebut tidak di manage dengan benar Ya ujung-ujungnya tentu saja bisa ambiar Ya buktinya banyak juga Kasus perceraian terjadi Padahal mereka usia pernikahannya sudah lebih dari 20 tahun Ya astagfirullahaladzim Semoga kita semua terhindar dari hal buruk ini Karena memang syetan itu tidak ada henti-hentinya Untuk menggoda pasangan yang sudah menikah Untuk kemudian membuatnya bertengkar dan bercerai Bahkan terdapat hadis yang menyatakan bahwa iblis itu memuji syetan Yang berhasil mencerahkan suami istri Dari Jabir radiyallahu anhu Dari Nabi SAW bersabda Inna iblisa yadu'um arishahu alal ma'i Thumma yaba'asu syaroyahu Fa'adnahum minhu manzilah A'adhamuhum fitnatan yaji'u Ahaduhum faya'ulu fa'altu katha wakatha Faya'ulu ma sona'atan syai'au Ola thumma yaji'u ahaduhum faya'ulu Ma taruktu'hu hatta faruktu bainahu wa baina amro'ati Ola fayudnihi minhu waya'ulu ni'ma anta Sesungguhnya iblis meletakkan singgah sananya di atas air laut Kemudian ia mengutus bala tentaranya Maka yang paling dekat dengannya adalah yang paling besar fitnahnya Datanglah salah seorang dari bala tentaranya dan berkata Aku telah melakukan begini dan begitu Iblis berkata Engkau sama sekali tidak melakukan sesuatu apapun Kemudian datang yang lain lagi dan berkata Aku tidak meninggalkannya untuk digoda Hingga aku berhasil memisahkan antara dia dan istrinya Maka iblis pun mendekatinya dan berkata Sungguh hebat syaitan seperti engkau Hadis riwayat muslim Intinya bukan tentang berapa lama usia pernikahan Tapi tentang bagaimana memanage suatu pernikahan Memanage hubungan termasuk memanage masalah dalam hubungan Dan khusus pada video kali ini Saya akan sharing tentang apa yang harus istri lakukan ketika bertengkar dengan suami Sebagai langkah awal untuk memanage suatu masalah dalam hubungan pernikahan Baik namun sebelum itu silahkan catat terlebih dahulu Nomor konsultasi saya di bawah ini ya Insya Allah Anda bisa berkonsultasi lebih lanjut Tentang apapun terkait masalah rumah tangga Anda Baik kita kembali ke topik tadi Terkait manajemen masalah dalam rumah tangga Jadi ada beberapa hal yang bisa dilakukan oleh istri ketika bertengkar dengan suami Jadi yang pertama Tentu saja meminta perlindungan dari Allah subhanahu wa ta'ala Atas segala macam godaan syetan dan iblis yang terkutuk Sehingga rumah tangga Anda itu bisa terhindar dari fitnah ke syetan maupun iblis tersebut Nah yang kedua Tenangkan diri Yakinlah semua masalah pasti ada jalan keluarnya Buang itu semua ego Yang ada di hati maupun pikiran Anda Nah yang ketiga Kemudian berusaha dengan lembut untuk menenangkan suami Anda Ajaklah untuk duduk dan mengkomunikasikan masalah yang ada dengan penuh ketenangan Tidak dengan emosi Yang keempat Dengarkan suami Anda Dan ketika suami Anda berbicara Jangan pernah memotongnya Baru setelah suami selesai ngomong Anda bisa memberikan penjelasan Termasuk untuk meminta maaf Jika memang sumber masalahnya berasal dari Anda Ya baik itu disengaja maupun tidak Nah yang kelima Jangan pernah pergi atau menghindar Ketika ada masalah dengan suami Apalagi sampai pulang ke rumah orang tua Anda Jangan pernah lakukan itu ya Lalu yang keenam Termasuk jangan pernah libatkan orang ketiga dalam masalah Anda Kecuali orang yang berkopenten dalam bidang tersebut Apalagi sampai Anda mengumbar masalah Anda di sosmed Jangan pernah lakukan itu Nah yang ketujuh Keluk suami Anda Tunjukkan bahwa Anda sangat menyayanginya Oke Kedelapan Ajaklah suami untuk berkomunikasi dan mengenang masa-masa indah sebelum Anda menikah Entah itu hanya sekedar makan malam di luar Atau jalan-jalan berdua ke tempat-tempat yang menyimpan kenangan Anda berdua Nah kesembilan Oh iya jangan sampai Anda meninggikan suara Anda ya di depan suami Dalam kondisi apapun Nah kesepuluh Saling introspeksi diri Buatlah masalah yang ada sebagai batu loncatan untuk menjadi pribadi Dan menjadi pasangan yang lebih baik untuk suami Anda ke depannya Ya insya Allah setidaknya Sepuluh hal tersebut itu bisa Anda lakukan sebagai bentuk ikhtiar lahir ya Guna menjaga rumah tangga Anda supaya terhindar dari perpecahan Ya selain itu Anda juga bisa melengkapi usaha atau ikhtiar Anda Secara batinnya dengan berzikir Memanfaatkan tasbih karomah al-rohman Untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT Dan insya Allah berkah karomahnya bisa membantu menyentuh hati suami Dan membantu meredakan emosi suami Termasuk emosi Anda juga Ya sehingga masalah dalam rumah tangga Anda itu bisa teratasi dengan baik Baik Semoga apa yang saya sampaikan di video kali ini bermanfaat untuk Anda Dan untuk berkonsultasi lebih lanjut Anda bisa menghubungi nomor konsultasi saya di bawah video ini Baik akhirul kalam Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh